Halo guys, apa kabarmu hari ini? Harapanku semoga kita semua sehat, melafiat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan jangan lupa bahagia, ketemu lagi dengan aku Michelle. Kali ini aku akan mengajak kamu jalan-jalan ke Canada Place di Penyukurusnya. Gimana? Mau kan? Ayo, ikutin keseruanku hari ini. Suasana pagi ini di luar rumah sangat cerah sekali, secerah hatiku. Aku memutuskan untuk jalan kaki dari rumah menuju stasiun Sky Trade di Joy Station di Jalan Vanes. Karena aku jalannya sedikit berlari, jadi videonya agak goyang-goyang dikit. Gak apa ya. Tidak begitu jauh sih dari rumah, jadi aku bisa jalan kaki dan buat video ini. Supaya kalian bisa melihat pemandangan di sini. Oh ya, dua hari ini turun salju dan masih ada sisa-sisa salju yang masih nampak dan belum mencair. Walaupun terlihat cerah, karena ada masah hari, tapi udaranya masih terasa dingin. Karena suhunya masih di bawah nol. Di sini sekarang minus 5 derajat. Dingin kan? Jika nanti turun hujan, SS ini malah akan mencair dan akan menjadi hangat. Jadi sayang sekali kalau aku gak keluar rumah. Mumpung hari ini hari minggu dan aku libur. Tidaknya aku memutuskan untuk membuat video ini. Jalan terus ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kulihat saja banyak pohon cemara. Eh bukan pohon cemara, salah aku. Adanya sisa-sisa es. Yang di atas itu sky train. Nanti kita mau naik angkutan publik ini dan menuju ke Canada Place. Sekarang sudah sampai. Nih, lihat tuh ada pemusih jalanan. Seperti di Indonesia ya. Mari kita masuk. Karena trainnya di atas, kita naik eskalator dulu. Oh, trainnya tiba. Asik. Ayo kita naik. Nah, duduk di mana ya? Oh, di sini aja deh. Oke, siap meluncur. Naik kereta api tut-tut-tut. Siapa anda turut? Kita mau ke Canada Place. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo, kawan ku lekas naik. Naik kereta ku tak berhenti lama. Dari Joyce Station, kita akan menuju Waterfront Station dan akan melewati beberapa stasiun, yaitu dari Joyce 29 Avenue Station, Nanaimo Station, Commercial Boardway Station, Main Street Station, Stadium Station, Grandfield Station, Burad Station, dan terakhir akan turun di Waterfront Station. Jadi, ada tujuh stasiun ya. Ini stasiun pertama, Nanaimo. Aku percepat aja ya guys, biar videonya gak kepanjangan. Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya kita sampai di tujuan kita di Waterfront Station. Syukurlah, akhirnya tiba dengan selamat. Ada banyak sepeda di sini yang khusus disewakan untuk kamu yang mau jalan-jalan. Kanada Place adalah kompleks dermaga kapal pesiar yang dilengkapi dengan hotel, tempat konvensi, area hiburan dan bermain, ada juga restoran dan pertokoan. Terletak di jantung bagian depan pelabuhan pusat kota Vancouver. Kanada Place adalah landmark nasional ikonik yang menyambut penduduk lokal pengunjung dengan kapal di West Coast. Kanada Place adalah fasilitas yang multi guna. Pengunjung bisa nongkrong sambil menikmati suasana laut dengan kapal yang hilir mudik. Suasana kota yang dekat dengan laut begitu indah dengan airnya yang jernih dan bersih. Kanada Place adalah tempat yang tepat untuk menikmati pemandangan pelabuhan, menyaksikan kapal pesiar dengan cekatan menjauh dari dermaga, sungguh sangatlah indah. Atau sekedar untuk menikmati pagi hari, siang hari atau malam hari, boleh-boleh aja. Berjalan-jalan di dek, Kanada Place terasa seperti berada dalam kapal pesiar. Karena interiornya dibangun menyerupai kapal pesiar dengan pemandangan yang menakutkan dari segala arah. Jangan lupa untuk menikmati pagi hari, siang 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 hari. Tempat ini mulai dibangun pada 9 Maret 1983 dan dibuka pertama kali pada 2 Mei 1986. Saat ini adalah awal bulan Desember, dimana suasana Natal sudah sangat terasa di sini. P darkness. Ketika momentos 5 Maret selamat menikmati 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 selamat menikmati